Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Sketchup with Friends edisi 2021 Dan kali ini saya ditemani oleh teman SD saya Yang biasa aku panggil Ayah Halo Ayah, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Lalu gimana kabarnya? Alhamdulillah back juga disini Terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcastnya Lulu Terima kasih Lulu sudah mengundang Sangat senang hati Singkat cerita kita teman di SD Tapi kayaknya kita gak pernah sel kelas ya atau? Iya, gak pernah Aku tuh dulu ketau lala lulu pas kelas 5 Tapi kelas sampai lala di kelas 6 Kalau gak salah tuh ya sempet duduk bareng gitu loh Kalau lala kan 6-3 dulu Betul, betul, betul Betul, betul Dan berarti kita kontak terakhir little SD ya Betul Nah itu aku gak tau Mungkin pernah gak sih penales gak sih Dulu lala dulu Misalkan di LIA gitu Apa di LBI gitu Aku dulu ALP Oh, berarti gak Berarti gak ya Beda-beda Aku di LIA dulu Oke Sekarang aku persilahkan Ayah untuk memberkelahkan diri Halo semuanya Kenalin Nama aku Lauza Ulayagani Akrab dipanggil Ayah atau Lauza Aku tuh tinggal di Tanggerang di daerah Cikupak Cuman karena lagi sibuk menyelesaikan skripsi Jadinya aku sementara di dapet dulu Biasanya aku senang melakukan hal-hal yang terkait sama public speaking Terkait dengan bidang kesehatan juga Terus juga volunteering sama seni Join Ini lu Aku apa Organisasi International Public Pernah denger host master gak sih? Aku gak Apa itu? Master Jadi itu kayak klub public speaking gitu Dulu ikut itu Cuman kalau sekarang udah berhenti sih Udah selesai membershipnya Terus kesibukan sekarang itu Fokus ngerjain Menyelesaikan studi Studi kesehatan Di FKM UI Oh insya Allah Oh FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat bukan? Iya Siap Nah aku pertama-tama mau tarik mundur dulu sih Dari pelan-pelan Kita ketemu terakhir SD kan ya Terus kalau misalnya boleh tahu Kamu kenal kita kelas 5 Tapi kamu dari SDPB tetap kelas 1 atau? Iya aku dari TK Sampai kelas 7 Kelas 6 tuh Di Pemuda Bangsa terus Masih oke 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 Nah ya dari situ aku juga Dapet cerita dari Lala kan Lalu Lala deket sama siapa Aku deket sama siapa kan Saring kasih tau gitu Iya ya Aya dulu Masya Allah Terus lanjut sama SMP dimana? Dulu itu aku lanjut SMP di SMP 7 Aku gak ada barengannya deh Kalau gak salah dari Pemuda Bangsa Eh gading ada Aldian Abimanyu Oh iya saya tahu Aldian Abimanyu Sama Zulfikar Itu aku barengan di SMP 7 Depok Cuman Pas kelas 2 SMP Kalau gak salah aku pindah Jadi homeschooling Boleh ceritain kenapakah atau? Jadi si homeschooling ini tuh dia komunitas lu Dan mereka fokus di Apa ya Membuat aplikasi Terus juga Buat robot-robot gitu Kalau Lala inget Dulu tuh aku pernah sama Lala Kayak suka ngebahas Eh pingin bikin robot ini deh Pingin bikin robot itu deh gitu Nah makanya pas tau ada sekolah Kayak gini langsung kayak Ibu aku pengen sekolah disini aja Daripada aku ke sekolah SMP Negeri Terus kalau boleh tau itu sekolahnya sampai kamu kelas berapa? Sampai aku SMA mau kuliah SMA kelas 3 aku disitu terus Oke itu di daerah mana kalau boleh tau? Itu di daerah Pusatnya ada gak sih? Maksudnya kayak Kalau homeschooling itu sistemnya kayak gimana jatuhnya? Kalau homeschooling itu macem-macem lu Jadi ada homeschooling mandiri Ada juga komunitas homeschooling kan Biasanya kalau homeschooling mandiri itu kan Dia Manggil guru ke rumah gitu kan Dan dia hanya sendiri Sedangkan kalau misalkan komunitas itu Kita berkumpul di suatu tempat Biasanya ada Muridnya lah Kalau waktu itu aku maksimal 12 orang Cuman waktu dulu itu aku sekelas cuman berempat pas SMP Sedangkan Nah itu Aku bertujuh Dan aku cewek sendiri waktu SMA Sebenarnya juga Kalau homeschooling kan jadinya Apa ya Mereka jadi Bisa fokus lah Ingin belajar apa gitu kan Bisa terserah mereka Manggil guru Terserah mereka misalkan mau Aku mau Belajar Dalemin kimia misalkan Yaudah dia bisa Kalau yang mandiri ya Kalau yang komunitas ini yang aku ikut Dia ini memang dari Pas SMP itu Dari SMP kelas 1 Sampai kelas 2 Mereka Sama sekali gak belajar Mata pelajaran Jadi mereka berfokus Sebuah proyek Terserah proyeknya apa Mau kalian mau bikin robot kah Misalkan mau bikin aplikasi Terserah Cuman pas kalian mau 3 SMP atau 3 SMA Mulai fokus drilling mata pelajaran yang mau diujikan Tapi sistem kelulusannya itu Ngerjain UN juga kah? Kalau misalkan Itu namanya Paket B sama paket C Yang B itu yang SMP Paket C itu yang SMA Jadi waktu pas dulu tuh Ujiannya gabung gitu Ada macem-macem Ada ibu-ibu yang udah kerja gitu Yang pengamen-pengamen Dan ini tuh sebenernya kan kamu Tadi masuknya pas kelas 2 kan gitu Sebenernya udah tersedia dari SDK gitu Komunitas ini gitu Atau emang SMP ke atas? Dia itu dari SD sampai SMA Masya Allah Kalau yang SD ini dia ada temanya gitu Tema-tema Jadi seminggu misalkan science Misalkan seminggu lagi Pekan entrepreneurship Terus Kalau belum tau Kamu dapet infonya dari mana Terus kayak Kenapa kamu yakin Kamu ngambil Ini gitu Homeschooling ini Itu Kenal Tau sekolah ini Dari temen bapakku Terus Tarik masuk situ Karena kok kayaknya Menyenangkan banget gitu Atmosfernya gitu kan Jadinya Bukan sip in dong gitu Pas sip in Lingkungannya tuh enak gitu loh Kayak sekolah alam lah Ya sempet sih ditanya Beneran nih kamu mau masuk sini Ya bener gitu kan Kayaknya anak-anaknya baik Gak ada bullying gitu Terus Gak menyenangkan Sebenernya Jadi ya udah Akhirnya masuk ke situ Ternyata pas Udah masuk Di dalam lagi Sebenernya sempet kan Soalnya ibu nyuruh Kamu masuk SMA negeri aja Biar Masuk kuliahnya gampang Gitu kan Kan solo Belum ada gambaran gitu Homeschooling akan kemana Ke depannya gitu kan Aku udah terlanjur nyaman Disana Kenapa Soalnya Disana itu Setiap anak itu Mendapatkan Perlakuan yang sama Disitu tuh Kita dilatih Kemampuan Berbicara di depan umumnya Gitu kan Kayak Jadi setiap hari Kita ada Presentasi Otomatis kan Itu kan latihan Percaya diri juga kan Latihan Bicara di depan umum Audiensnya siapa Dari anak kecil Kadang anak SMP Atau yang lebih tua Daripada kita Menjelaskan projek Dan lain sebagainya Dan dari situ Aku bilang sama ibu Kamu yakin nih mbak Gitu kan Iya bu Ayah yakin Udah gak apa-apa Tetep deh Ayah bisa masuk UI deh Gitu kan Bener loh ya Gitu kan Iya soalnya Ayah merasa Disini kesempatan ayah Disini peluang ayah Yang bisa berkembang Gitu Terus Ya udah Akhirnya Dengan berat hati Ibu Menjelaskan aku Sekolah disitu Ayah insya Insya Allah Nah terus yang kamu Lihat di ini Debra Tipas Mungkin bulan-bulan Pertama dari peralihan Kamu kelas Satu SMP Dua SMP Apa yang kamu Kayak rasain Kayak Wah beda banget nih Gitu Beda banget Dari segi Kerjasama Cara kita beradaptasi Sejujurnya Disana Kita Gak ada Yang khusus Mengajarkan kita Programming Atau gak designing Gitu ya Jadi disana itu Kita dituntut Untuk mandiri Untuk kamu Saya sudah Fasilitasi ini Kamu Cari Berbagai macam Informasi Sudah tersedia Di internet Kamu mau bisa Programmer Mau bisa Designing kah Itu Kamu belajar sendiri Gitu Terus Jadinya Maka dari itu Dari situ tuh Belajar Kemandirian Kita belajar Tanggung jawab Megang Project kan Karena Kebetulan tuh Yang punya sekolah itu Bener-bener Dia serius Mau menghasilkan Sebuah produk Dia kenalkan Ke orang luar Gitu Otomatis kan Tanggung jawab Disitu kita belajar Problem solving Juga Belajar Cepat beradaptasi Dengan dunia Kerja kelompok Gitu kan Jadi Sangat-sangat Menyenangkan sih Sekolah disitu Terus Tadi kan Kamu kan tadi bilang Ada yang Kayak mau mendalami Programmingnya Atau mau mendalami Desain Desainnya Terus kalau boleh tau Kamu mendalami apa Kalau aku Mendalami Di design Aku tidak mengerti Programming Susah Gitu Jadi kayak Yaudah aku Bistanya gambar Aku mendingan Gambar Desain Dulu aku sempat Megang ini Lu Karena pas SMP itu Aku masuknya Kelas 3 kan Jadi fokusnya Fokus belajar Pas SMA itu Aku dapet Project bikin game Disitu Aku jadi Project leadernya Bersama teman-teman Alhamdulillah Waktu itu Sempet sih Udah jalan Aplikasinya Cuman Kendalanya itu Program Namanya kita belajar Programmingnya Belum Lalu sempurna Jadi masih ada Bug-bugnya Nah disitu Aku Berperan Sebagai Leader Terus Project leader Terus Juga Membuat Storyboard Dan Konsep Bikin konsep Keseluruhan Dari game tersebut Nah disitu Aku didukung Sama teman-teman Ada yang Jago Program Ada yang Tim Tim Design Ada lagi Terus Sama Yang nanti Akan Menjual produk Inilah Istilahnya Jadi kayak Jubir Jadi juru Bicaranya Jadi waktu itu Setelah Si project ini Sudah Keluar Yang punya sekolah Kayak senang banget Akhirnya diundang Orang dari Apple Apple Education Education Dari Singapura Itu diundang Untuk kita Istilahnya Menjual Menjual produk Yang kita bikin Terus kamu Tapi pernah ini Enggak kan Tadi Maksud saya Tadi ayah bilang kan Sekolahnya Kayak sudah Diterfasilitasi Kamu yang belajar sendiri Pernah ngerasa Overwhelm gitu Enggak kayak Karena belajar sendiri Atau emang malah Jatuhnya emang lebih Exciting karena Kita nyari sendiri Pernah sih Pernah Jadi itu Kayak Ada Ada wali kelas Lu Cuman Rasanya Ih Kok Kok kita Enggak di Ini sih Enggak di Bimbing Apa-apa Serba sendiri Ada masalah Selesaian sendiri Benar tuh Kalau kita ada masalah Guru tuh Enggak ikut campur Lalu Selesaian sendiri Ada yang berantem Kita selesai sendiri Kita Enggak boleh Yang istilahnya Mengikut Sertakan orang tua Gitu Enggak Enggak boleh Jadi ada masalah Apa ya Kita Selesaian benar-benar Kita rembukin Benar-benar Ketika udah selesai Yaudah Guru juga yang Oh ya udah selesai Gitu Sempet Apa ya Merasa Cape Gitu Sempet juga Kayak agak Emot Gitu juga pernah Cuman Pas dipikir-pikir Ya memang Begini mungkin Konsep belajarnya Jadi Kalau homeschooling Ini tuh Ada Kayak Eskulnya kah Gitu Atau Kamu juga Punya Free time Misalkan untuk Les gitu Atau kamu literally Pas SMP-SMA Benar-benar Homeschooling Jadi Kalau di Guru ini Enggak Ekskul sih Pada saat itu Kalau sekarang Cuman Kalau pada saat itu Pas Zaman aku sekolah dulu Belum ada Jadi Cara nyusun strategi Supaya Misalnya aku tetap Encik di situ Dan nantinya bisa Sekolah di Universitas Negeri Gitu Aku menyiasiti Gini Oke nih Temen kamu sedikit kan Disana Supaya kamu gak Sosialisasinya Kamu ikut kursus juga Gitu Jadi aku Ya gitu kan Disana kan temennya banyak Gitu kan Jadi Bisa Istilahnya Dari segi sosial Juga jalan Akademiknya Kamu juga Bagus Gitu Dan Skill kamu Juga Berkembang Gitu Dapatlah Walaupun berat Tapi Ya itu konsekuensinya Ya itu ya Kamu harus konsekuen Dengan Apa yang nanti Kamu harus Lakukan Banyak sekali Kursusnya Jadi dari Kursus Kursus pelajaran Kursus Bahasa Inggris Juga Terus awal-awal Ada yang kamu kangenin Gak dari sekolah biasa Apakah kayak Misalkan temennya Gitu Terus juga Kayak masuk Ke ruang kelas Gitu Ada gak Yang kamu kangenin Awal-awal Aku kan Kayak Sekolah lain Pensi Gitu ya Kayaknya Sangat Terus Lame Pada Akra Banget Iya Dari SD langsung ke Jerman Atau gimana sih Lu Aku SD Di Pemuda Bangsa SMP Aku lanjut ke SMP Negeri 2 Depok Terus SMA Aku di Bangkok Di Sekolah Indonesia Bangkok Di Thailand Terus baru dari situ Kuliahnya Daftar kuliah Ke Jerman Berarti gak Baru orang tua ya Ke Jerman Yang gak berdua aja Sama Lala Aku kira tuh Dari pas SD itu Dia tuh langsung Keluar negeri gitu Sama kedua orang tua Kom Enggak I see Terus Sekarang aku mau nanya kuliah Kamu daftar kuliah Gimana Kalau boleh tau Kalau sistemnya Homeschooling Jadi Dulu itu Karena ada Jadi pas SMP SMA itu Sekolahnya Dari homeschooling Diubah jadi Madrasah Madrasah aliyah Gitu kan Supaya Pemakaraan lah Istilahnya Terus Akhirnya Ini ada di bawah Kementerian Adama Kisah Boleh ikut SNMPTN Jadi Ya karena Aku merasanya Bisa gambar doang Gitu ya Jadinya Dulu aku bilang Aku pengen ikut SNMPTN FSRDITB aja Gitu kan Terus Ya udah Akhirnya dipersiapkan lah Tuh Padahal Tuhan Sayangnya Belum Jodohnya lah Belum jodohnya Akhirnya gak keterima SNMPTN Masih kekel tuh Pengen FSRDITB kan Akhirnya coba Yang mandiri Nyoba yang mandiri Ternyata Belum jodoh juga Akhirnya Ikut SNMPTN Itu Ngomong-ngomong itu Aku tuh Ngambil IPC Oh IPC apa itu Kalau gue tau IPC tuh kita IPA Sama IPS Ujiannya Biasanya Kalau SNMPTN Kalau misalnya kita Ambil IPA doang Itu kita Ujian pagi Udah habis itu Selesai gitu Pulang ya Cuman kalau misalnya Kita ngambil IPC Yang itu kita lanjut lagi Buat ujian IPC Terus dari situ Kamu langsung Bisa dapet ke FKM ini Atau Enggak Itu aku dapet FKM Dari SIMAK Jadi SBM Gak keterima juga SBM tuh aku Ini salah Ngambil Biologi Terus Ngambil jurusan Jepang Kalau gak salah Maaf Aku agak-agak Kemana-mana sih Gak salah Arsitektur deh Satu lagi Arsitektur Ya dirembukin Gitu lah Harapannya Pengennya psikologi Kan ya Cuman Ya Realistis aja Gitu loh Harus Perjuangannya Harus Lebih-lebih lagi Kan Akhirnya Yang kita Grapenya Gak terlalu tinggi Apa Akhirnya milih Mitpa Sama Arsitektur itu Cuman Kemental-mental semua Mental-mental semua Akhirnya Tetep kekeh Bia masuk UI Nyoba SIMAK Di SIMAK itu Salah satunya Aku Pilih FKM Karena aku merasa Ya udah Aku kan sukanya Hal-hal yang berbau Science Gitu kan Terus mungkin Di Kesehatan lingkungan ini Kan kita Belajar tentang Biologi Mungkin kan Jadinya ya udah Aku masuk ke Kementungan Cuman ternyata Di kesehatan lingkungan Kita sangat berfokus Kepada hal kimia Dan kimia itu Yang saya ngerti Sama sekali Tapi maksudnya Kimia juga Belajar kan Waktu di Homeschooling juga Gak ngerti-ngerti Ini jurus Anda Tadi Teknik lingkungan Beda sama Teknik lingkungan Teknik lingkungan itu Di Fakultas teknik Lebih berfokus Kepada hal Gimana Kita Mendevelop Teknologi Cuman Kalau Kesehatan lingkungan itu Kita berfokus Kepada Hal preventif Bagaimana Seseorang itu Tidak terkena Penyakit Yang sumbernya itu Berasal dari lingkungan Misalkan Kayak Pencemaran udara Gitu kan Pencemaran udara Medianya kan Lingkungan udara Itu kan Macem-macem Agennya ada CO2 Atau Ada Lain-lain Sebagainya Lazat Seperti ini Supaya kita Mempelajari Gimana nih Supaya orang-orang Gak terkena Ispa Gitu Apa yang harus Maka lakukan Gitu Tau ada Faktor resiko apa Kira-kira yang Mampu bisa Kena ispa Gitu Gimana cara Nguranginnya Gitu Sama halnya Kayak DBG Gimana kita Kesehatan lingkungan Terus Kalau boleh tahu Ini kesehatan lingkungan Itu kira-kira Saat kerjanya itu Lebih ke Kayak gimana tugasnya Kesehatan lingkungan Itu biasanya Macam-macam Ada Yang jadi Amdal Ada yang jadi Yang mengelola Limbah B3 Bisa juga Ada lagi Namanya Environmental Sociologist Itu Dia Berfokus Kepada Perilaku manusia Yang bisa Merusak Lingkungan Itu Jadi mempelajari Hal itu Bisa juga Kerja di Biasanya sih Perusahaan Perusahaan Terus Semas Sekarang Mulai ada Sendiri Untuk kesehatan Lingkungannya Masya Allah Kalau Kamu tertarik Apa Kalau aku dulu Tertariknya Pengen jadi Environmental Sociologist Itu Lu Masih bingung Kira-kira ada Apa lagi Kehatan Lingkungan Masya Allah Selamat Lancar Terus Sedikit Ini kita Ngebahas Flashback OTSD Ada Ini gak First impression Dari Lu Lu Lala Ada Lu Lala 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 Sempat terkenal Gitu Lu Jadi Aku Ngeliat Lulu Lala Anaknya Bener Terus Yang Kenal Sep Be Aku Ngeliat Lala Pas kelas 5 Jadi aku Ngeliatnya Masih Kayak Tapi Agak Jutek Iya Gitu Pas kelas 6 Kenal Sama Lala Wah Ternyata Baik Sekali Gitu Kan Dewasa Sekali Dan Sangat-sangat Kritis Juga Masya Allah Terlalu Kenal Lu Juga Kan Lalu Pas kelas 6 Jadi aku Masih melihat Lu Yang Aku Pengen Kenal Lu Takutnya Ditolak Gitu Iya Gitu I see Nah Ini aku mau Menyampaikan Apa yang Lala Kenangan Dari kamu Aku juga Aku cuma Pengamat Jawa doang Kan soalnya Lalu Lala Dulu Lala Sering banget Mainin tip X Bareng sama kamu Terus juga Katanya Pernah Lomba Cerdas Cermat Agama Di Sekolah Kamu Gitu Sekolah Aku Katanya Dia Agak Samar-samar Juga Bisa Jadi Kayaknya Aku seolahnya Pernah inget Gitu Mau Lala Cuman Gak Pas SD Gitu Makanya Aku sempet Nanyakan Bisa Jadi Gitu 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 Sih Katanya Yang masih Diingat oleh Lala Kalau gak Salah Aku Sering Sebangkuk Sama Lala Benar Benar Kata Lala Juga Benar Benar Aku inget tuh Aku suka bawa Gambar-gambar Terus Aku inget banget Dulu itu Aku sama Lala Sempet Mau bikin Robot-robot Wall-E Gitu Loh I see Iya 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 Kalau Dulu kamu Eskolenya Eskolen apa Di PB Bulu Tangkis Sama Pak Bukti Terus Ini Pertanyaan terakhir Kalau Bila tahu Harapan Dan Rencana Kamu Kedepan Seperti Apa Harapannya Dengan tanggung jawab Baru ini Sebagai seorang ibu Sebagai seorang istri Pengen banget Bisa Menerapkan Kesehatan lingkungan Di rumahnya sendiri Iya Hal Kepele aja Kayak Misalkan Mengurangi sampah Ingin juga Belajar milah sampah Membuat kompos Masih Dalam tahap Belajar sih Karena Ternyata Tidak mudah Tidak semudah Itu Gitu ya Sekarang Misalkan Kan Kalau misalkan Bayi itu Kan pakai Pampers Ya Ini lu Nyoba Pakai Kopok kain Pakai Kodi Gitu Dia Lebih awet Bisa dipakai Berkali-kali Dan Ternyata kan Kalau misalkan Kita pakai itu Istilahnya Sampah itu Kita enggak Menghasilkan Sampah banyak Gitu kan Terus Ingin Menjalankan hidup Sehat Juga Ya Makanan dijaga Cuman Tantangannya Ya Mengajak Partner kita Untuk hidup Sehat Itu Ternyata Tidak mudah Juga Ingin hal-hal Itu tuh Bisa Aku ngajak Orang-orang Di sekitar Lingkungan Rumah Buat Ya Entah Ngasih Pelatihan Atau Misalkan Pendekatan Mungkin dari Pelatihan Atau Misalkan Nanti Seandainya Ini sudah Berhasil Bisa ke Tahap yang Lebih besar Lagi Masya Allah Semoga Lelancarkan Semua Terima kasih Banyak Aku juga Terima kasih Banyak Atas Waktunya Atas Sharing Makasih 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 Aku dapet Info Literally Ilmu Baru Tentang Homeschooling Semoga Kita Kedepannya Bisa Terus Stay In Contact Stay Safe Sama Healthy Di sana Di Jerman Tuh Udah Bersih Ya Di mana Belum 100% Apa Belum Kasusnya Belum Nol Tapi Masih Insya Allah Sejauh ini Tadi aku Belajar Baca Berita Menurun Angkanya Kurvanya Siap Maksih banyak Mohon maaf Lahir batin Dari lululala Sama-sama Aku pamit Assalamualaikum Assalamualaikum